Upaya memerangi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kejamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, Madura terus dilakukan oleh kepolisian setempat, terutama Polsek Sokobana. Memerangi peredaran narkoba tidak hanya dengan melakukan pengungkapan kasus semata, namun langkah antisipasi juga tidak kalah pentingnya. Sehingga perlu adanya cara atau strategi yang matang sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolsek Sokobana, Ibtu Ivan Danara Oktavian, yang mengatakan masyarakat Sokobana diarahkan untuk mempunyai aktivitas yang produktif agar tidak tergiur dari penghasilan penjualan narkoba. Untuk upaya-upaya lain, saya juga mengajak kepada masyarakat lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Contoh, di Desa Bira Timur itu bisa kita contoh, itu ada melon napote, pemiliknya itu namanya Mas Makput. Itu juga merupakan salah satu upaya untuk mempekerjakan masyarakat di Sokobana, yang tadinya mungkin tidak punya kerjaan, nganggur. Dia bisa bekerja, bercocok tanam ya kan, seperti nanomelon dan lain sebagainya. Karena apa sih, kenapa sih banyak orang yang ingin menjual narkoba? Karena dia tergiur dengan keuntungan yang dia peroleh. Contoh, harga satu gram aja di Sokobana itu Rp800.000. Padahal dia membelinya itu mungkin hanya Rp300.000. Itu kan ada disparitas harga, Rp300.000 ke Rp800.000, udah Rp500.000. Itu sudah jauh untung banget gitu loh, itu hanya satu gram. Bayangkan, kalau dia bisa menjual 10 atau 1 on, bisa kita kalikan saja berapa sih keuntungannya gitu kan. Karena memang faktor pertama itu masalah ekonomi. Kenapa sih orang pengen melakukan peredahan narkoba? Ya karena ekonomi. Kalau dia menjual narkoba, ya mungkin dia pertama tidak perlu banyak menguras keringat. Yang kedua, sangat mudah dijualnya. Kan gitu. Padahal kita tahu bersama bahwa menjual narkoba kan dilarang oleh negara. Selain itu, Ibtu Ivan dan Ara Oktavian menyampaikan dalam pengungkapan kasus narkoba jenis sabu selama ini sudah sebanyak sembilan kasus berhasil diungkap. Mayoritas pelaku merupakan pengedar dan pengguna dengan usia rata-rata 20 sampai 40 tahun.